Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini Alhamdulillah gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu penerjemah cerita-cerita Donald Bebek yang diterbitkan oleh Gramedia. Dia adalah Mbak Erawati Heru Wardani. Apa kabar Mbak Era? Alhamdulillah. Tambah oke aja nih saat ini. Sama tua. Baru ya? Sama tua ya. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya yang ngomong ya. Mbak Era ini adalah temen gue. Gue tau banget gitu kan, sudah 10 tahun lebih. Salah satu profesi Mbak Era adalah penerjemah buku-buku. Selain ada Paman Gober gitu kan, kemudian ada Cedric, beberapa seri. Kemudian di sebelah sana ada Big Night juga, ada Michael Rage, Skandal Keluarga dan masih banyak lagi terjemahan Mbak Era. Dan sebagai dosen galau, saya penasaran sebenarnya dunia penerjemah itu seperti apa sih? Gitu kan, nah kita akan ngupas dan ngulik di sini. Tapi sebelum itu, biar lebih dekat, biar lebih oke, Mbak Era kenalin dulu. Mbak Era, namanya lengkapnya siapa? Lahirnya di mana? Tadi udah kan? Oh, untuk video yang lain. Iya, nama lengkap saya, Eramatihir Wardani, saya asli Banyumat. Asli Banyumat? Saya bangga jadi orang Banyumat. Luar biasa, netizen yang baik hatinya, kalau mau tau siapa itu Mbak Era di dosen galau TV, ini ada nih, video khusus yang cuita siapa itu Mbak Era behind the scene-nya. Pokoknya lihat aja ya, lihat aja deskripsi video ini di bawah, nanti akan muncul tuh video tentang siapa itu Mbak Eramatihiru. Mbak Eramatihiru. Tapi, gue mau ngomongin khusus soal dunia penerima. Karena kan Mbak Era itu kan ngambil, masuk ke Prodi Sastra Sastra Prancis. Setelah sebelumnya sempat tidak lolos terus di HAU. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ngambil Sastra Prancis? Tidak ngambil Sastra Inggris, Sastra Arab, Sastra Jerman, Jepan. Oke. Jadi, waktu itu sih karena Sastra Inggris, saya kan udah les juga gitu. Saya pikir udah bisa dari les. Gak perlu sekolah lah, berarti ya gitu kan. Iya, tetap. Jadi sekolahnya di tempat kursus lah, tetap harus belajar. Tapi kemudian kalau bahasa, dulu di tempat itu pilihannya ada Rusia. Rusia ngeliat hurufnya aja, gue udah pusing. Itu bentuknya, iya kan, seperti itu. Terus dan susah pengucapannya. Jerman juga susah gitu. Terus kemudian Arab juga, gak bisa lah. Itu hurufnya lain kan, bukan huruf Latin gitu kan. Jadi pilihannya waktu itu cuma Inggris sama Prancis. Dan yaudah, saya memilih Prancis karena kayaknya lebih elegan gitu. Lebih berkelas. Gue curiga nih, gara-gara ya, gara-gara mungkin dia sering nonton film-film Prancis nih. Yang mengatakan bahwa pria-pria Prancis itu romantis, penyayang. Saya sih merasa sih ketika 40 tahun tinggal di Prancis ya, ada deket-deket jualan cilok, waktu itu di bawah benerah Apple gitu. Iya gak sih, semua bahasa kan pasti bukan perendahkan yang lain ya. Tapi gak tau, lebih ketertarikan aja. Tapi pilihan yang memang punya feel dan buddha yang beda. Ya, apa ya lebih. Ada apa namanya, budaya bahasa yang berbeda. Nah, itu dia selain kan. Kayak ada satu suku kita ini di Indonesia yang bahasanya apa, terdengar keras. Tapi padahal tidak bermaksud untuk membentak atau marah gitu. Jadi itu pengalaman Mbak Era sering nonton film Prancis. Sehingga pilihannya masuk. Atau jangan-jangan punya cita-cita dapat suami orang Prancis. Eh, betul juga. Oh, betul juga ya. Oke, itu jalan Mbak Ekatinya. Nah, ketika Mbak Era lulus dari sasa Prancis gitu kan. Terus, apa yang dilakukan setelah lulus? Sampai akhirnya tercebur dalam dunia penerjemahan. Itu dia dulu karena saya dengan belajar bahasa sih karena cita-cita pengen bisa bekerja di luar negeri seperti itu ya. Terus akhirnya kemudian saya banyak main ke pusat kebudaan Prancis gitu kan. Pusat kebudaan Prancis yang ada di Salemba ya. Salemba, betul. Terus kemudian yaudah ketemu dengan senior yang menawarkan untuk menerjemahkan. Senior yang di Unpad? Iya, senior yang udah bekerja di Gramedia. Di Gramedia ini sebuah penerjemahnya. Ketemu di situ. Kemudian menawarkan ada, ini nih penerjemah, apa, ada pelombongan terjemahan komik. Oh, penerjemah komik? Nah, itu tahun berapa ya itu Mbak? Itu tahun, saya belum nikah 2000. Eh, kenapa belum nikahnya tuh langsung di intonasinya tuh? Waktu itu masih tahun 2000 lah, tahun 2000 itu pertama menerjemahkan. Waktu itu komik-komik Prancis, komik Eropa, lagi booming lah di Gramedia. Jadi saya merasakan jaman jaya-jayanya penerbit Gramedia kan waktu itu kan komik banyak banget gitu. Akhirnya pertama menerjemahkan komik Prancis, itu sampai berapa tahun kemudian... Judulnya apa itu yang pertama? Cikbil. Ada di situ. Jadi ada, waktu itu ada 10 judul gitu kalau nggak salah. Kemudian ada spageti. Biar nggak jatuh nih. Ada cikbil, ada... Cikbil, ini cikbil nih. Ini pekerjaan pertama Mbak Era. Pertama, jadi waktu itu ditawarin langsung diteskan, tetap dites, disuruh menerjemahkan 10 halaman gitu. Kemudian begitu... Bahasanya bahasa Prancis kan? Bahasa Prancis, yaudah. Diterjemahkan, kemudian lolos, yaudah. Langsung dikasih kerjaan. Langsung dikasih satu... Dan asiknya sih waktu itu di Gramedia kayak gini. Lo kuat menerjemahkan berapa buku gitu. Oh gitu, di Rangka? Jadi sampai... Jadi kalau kita maruf istilahnya ya, kalau lo mau ini... Karena waktu itu kan ngitungnya... Waktu itu, zaman dulu itu perlembar. Perlembar se... Perlembar harganya segitulah. Jadi kalau... Jadi kalau lo... Istilahnya lo kalau mau... Berapa aja ngomongin ngomongin? Lo sanggup berapa? Kan dulu, kan sekarang mungkin tambah. Perlembar berapa dulu? Engga deh, udah lah. Elah, perlembar berapa? Terus... Elah, perlembar berapa? Terus... Perlembar berapa dulu? Aku ukur kemampuan, kan. Perlembar berapa dulu? Itu rahasia perusahaan. Oh... 300? Jadinya... Akhirnya kalau enaknya jadi freelance tuh kayak gitu. Oh iya, betul. Jadi... Kemampuan lo lah gitu. Lo mau berapa buku? Ada gitu kok. Jadi waktu itu komik tuh... Sampai berapa... Ada berapa... Macem lah gitu. Istilahnya... Kalau mau, sanggup ya udah lo ambil tiap itu. Semakin cepat kita nerti main, ambil lagi yang baru gitu. Wah bener-bener ya dulu. Jadi pulang dari Gramedia itu udah bawa komik-komik yang siap. Ready itu. Iya waktu itu... Bentuknya masih draft. Jadi tahun itu... Belum... Belum pakai email. Ya udah sih. Email udah ada. Tapi aku lebih sering pakai... Apa... Fisiknya gitu. Ini fisiknya... Kan saya agak sedikit tahu nih. Apakah fisiknya bentuk komik? Atau memang sudah di print aja gitu ya. Dalam bentuk teks aja. Udah bentuk komik? Masih bentuk komik aja. Masih bentuk komik aja. Masih bentuk komik gitu kan. Jadi... Tidak teks-teks aja kan. Komik. Dulu masih masih di kosan kan? Atau tinggal di mana di Jakarta? Dulu di Depok. Di rumah. Mbah. Oh ada keluarga di sini. Jadi ke Palmera. Zaman dulu di Palmera bolak-balik kayak gitu. Jadi awal-awal ini lagi main komik Perancis. Kemudian... Tahun berapa? Kemudian... Komik Perancis berganti dengan komik-komik Jepang kan? Ya, komik Jepang. Kemudian lebih komik Jepang, Korea. Ya, yang matanya lebih gede-gede. Nah itu... Akhirnya... Karena udah gak ada komik Eropa waktu itu. Akhirnya aku dipindah ke album Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney. Ya itu di... Apa? Ya ini tadi. Mulai nertimain. Donald. Itu tahun berapa ya? Mungkin... 2004 atau 2005. Tapi ini bahasanya bahasa Inggris? Nah itu dia. Bahasanya Inggris. Ini kan dari Perancis. Nah itu dia. Lulusan sastra Perancis. Ya. Tiba-tiba berubah menjadi penerima bahasa Inggris. Ya. Berarti jago dong? 12-an. Sebenarnya gak juga. Ini kan bahasa dialog ya. Oh bahasa dialog. Kayaknya semua yang bisa bahasa Inggris bisa menerjemahkan sih. Karena ini bukan terjemahan yang kayak... Terjemahan buku-buku teknik lah. Buku kedokteran gitu. Jadi... Menurut aku sih, aku penerjemah yang... Kayaknya bisa dilakukan semua. Tapi saya yakin gak yakin lah. Semua orang bisa menerjemahkan meskipun tahu ya. Yang bisa bahasa Inggris bisa. Meskipun orang tahu bahasa Inggrisnya seperti ini. Tapi kan yang namanya dialog kan harus pas. Ya. Contoh kameramen saya. Dia tahu bahasa kesepian. Tapi sampai saat ini dia gak pernah nyari-nyari tuh. Sampai jatuh tuh kan. Gak pernah nyari-nyari tuh. Yang bisa membahagiakan hatinya. Teman saya juga tuh. Udah senior manager. Hanya taunya bahasa kesepian aja gitu. Aduh kasihan banget. Iya sih. Cuman karena bahasanya dialog. Tapi tetep menerjemahkan kan. Tidak hanya semata-mata. Menterjemahkan teks. Tapi juga budaya kan. Iya betul. Kita harus tahu. Oh ketika. Kayak misalnya toko. Tokonya kan banyak. Diterjemahkan dengan nama-nama Indonesia. Apalagi kayak panggilannya. Kayak apa. Kebiasaannya juga. Kita sesuaikan dengan. Ini kan. Pembaca. Pembaca di sini. Atau karakternya sebenarnya. Betul. Jadi Mbak Ella ketika menerjemahkan. Juga baca edisi-edisi sebelumnya. Oh iya pasti. Jadi setiap menerjemahkan buku. Saya pasti dikasih. Ini yang sebelumnya gitu. Kayak Donald kan. Gaya bahasanya kayak gini loh. Toko ini kayak gini harus mendalami karakter. Misalnya si untung. Bebek kayak gimana sih. Ini kayak gimana gitu. Jadi bisa paham kan. Ya itu dia. Oh ketika si untung ngomong yang selalu beruntung ini. Kalimat atau kata apa yang sering digunain. Gitu. Paman gober itu apa gitu kan. Jadi karena saya kan juga bukan penerjemah dari awal kan. Artinya saya juga harus menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Dan itu pun kita ada beberapa penerjemah kan. Gak cuma saya aja. Jadi itu juga paling gak harus sinkron juga. Aduh hape batuk. Termasuk novel juga. Ini tebel kelihatannya. Oh ya. Novel. Ya itu belakangan. Awal awal sih masih komik-komik. Oh masih komik terus gitu. Jadi waktu itu di Grammedia tuh ada banyak. Di media anak itu kan ada princess. Ada selain ini ada Barbie. Majalah-majalah anak tuh banyak banget tuh. Jadi nerjem. Apanya gitu ada macem-macem lah. Dulu kayak gober aja ada majalnya sendiri kan. Selain yang album Donald ada juga gober. Kemudian apalagi dulu bahkan saya enak nyemahin ini juga. Kayak graphic novel. Oh graphic novel. Pokoknya semua film-film Disney yang dibukukan. Itu ada beberapa. Ada Finding Nemo. Kayak Home... Apa sih? Sampai lupa. Oh Up. Yang rumah pake balon. Nah itu. Nah yang orang pramuka itu sih. Nah itu. Nah itu. Banyak yang nerjemain. Bukan filmnya ya. Grafik novelnya. Ya maksudnya. Grafik novelnya. Itu. Jadi sebelum filmnya launching. Belum tayang disini aku udah tau ceritanya. Wih luar biasa netizen yang baik hatinya. Kalau punya anak tiba-tiba beli buku. Paman gober. Film up. Ini penerjemahnya gitu kan. Saya beruntung sekali bisa main di rumahnya dikasih manga yang gede-gede seperti ini tadi. Manis banget. Dan memang saya mau bicara soal dunia penerjemahan. Kira-kira nih Mbak Era. Selain kemampuan bahasa. Yang bagi saya Mbak Era ini mengalami dua hal. Pertama secara akademik kan juga S1 nya bahasa Perancis. Yang kedua ikut kursus bahasa Inggris. Dari pengalaman dan menerjemahkan itu. Selain kemampuan bahasa apa aja sih yang dibutuhkan bagi seorang penerjemah gitu loh. Kursus untuk ini ya untuk buku gitu kan. Yang jelas selain ilmu bahasa pasti wawasannya harus luas kan. Oke wawasan. Karena banyak budaya dalam buku-buku ini kan budayanya beda banget dengan kita. Jadi kalau kita nggak pernah baca gitu. Nggak pernah ini ya apa ya terjemahannya bakalan kaku lah. Kita juga harus tahu apa sih bahasa-bahasa slang yang kayak gitu-gitu. Jadi yang mungkin nggak di dapat di bangku kuliah kan. Jadi itu juga harus banyak membaca. Majalah-majalah bahasa Inggris, bahasa Perancis. Itu biasanya nemu-nemu ideom-ideom kayak gitu ada di bacaan sih kayak gitu. Tapi memang di bakku kuliah aku ngambilnya emang linguistik. Oh linguistik. Jadi kan ada sastra. Lebih dalam banget gitu ya. Kan ada dua jurusan kan, sastra dan linguistik. Aku ngambil linguistik jadi emang belajar penerjemahan di situ. Karena pasti ada mata kuliah penerjemahan kan gitu. Pernah nggak Mbak Era ketika menerjemahkan. Ini kamusnya udah ada nih. Saya yakin pasti punya kamus kan di rumah kan. Kamus udah banyak. Tiba-tiba ketemu idiom, bahasa slang. Ya nggak ketemu nih artinya. Pernah nggak dalam satu ketika itu ngubungin temen penerjemah yang lain gitu loh. Eh bro tolong dong, gue nggak tahu nih. Ini apa nih maksudnya gitu loh. Biasanya sih aku menerjemahkan dengan konteks kan. Kita baca konteksnya kayak gimana sih. Biasanya akan ketemu sendiri kok. Akan ketemu sendiri? Oh maksudnya begini. Ketika kita berdalam konteksnya apa sih. Biasanya sih akan ketemu ini sendiri. Tapi banyak bertanya juga dengan yang lain juga. Balik ke penerjemahan pertama kali. Tadi bukunya jatuh gitu kan. Aduh ini naronya ini. Cikbil. Cikbil ya? Iya. Cikbil gitu kan. Ketika menerjemahkan. Ini buku pertama kali yang di Jemen Baerah di episode pertama kan. Ketika sudah menerima naskah dari penerbit. Bawa pulang, diterjemahin. Dikasih ke penerbit. Dikomplain nggak? Atau langsung ACC? Paling ini sih. Karena ini kan kalau komik kan harus menyesuaikan dengan balon ya. Balon kata ini loh. Biasanya sih nggak di complain cuman di edit lebih pendek. Kayak gitu-gitu sih. Tapi banyak juga yang nggak di edit sih. Aku lihat, aku baca lagi. Oh ini sih kayaknya nggak banyak selalu di edit. Cuman di editnya biasanya kalimatnya ada yang kepanjangan lah. Karena harus tetap sama dengan balon. Ya secara visual. Sama. Ya harus sama. Biasanya kan bahasa Inggris di terjemahan Indonesia kadang-kadang lebih panjang. Betul. Lebih panjang. Jadi paling di edit dengan bahasa yang. Tapi akhirnya terlatih sih kalau sudah sering menerjemahkan. Sudah sering menerjemahkan. Oh iya dengan bahasa yang. Ya bahasa keseharian dan bahasa dialog kan enak pendek gitu sih. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Terlatih karena sering. Nah. Ilmu yang didapat adalah terlatih karena sering. Sering berlatih menerjemahkan. Untuk fiksi kita jadi tahu karakter fiksinya itu seperti apa. Jangan kayak kameramen. Karena dia tahu hanya bahasa kesendirian. Jadi dibuli-bulu dia. Tidak pernah berlatih untuk mencari pasangan hidupnya gitu. Sedih banget. Jadi dia susah menerjemahkan kesendirian itu susah Mbak Hera. Karena nggak berlatih gitu kan. Balik lagi dari luar biasa netizen yang baik hatinya. Ini dunia penerjemahan buat Mbak Hera. Yang masih tidak mau ngomongin duitnya berapa. Tapi untuk jadi profesi bisa kan. Banget. Bisa banget. Dan itu teman-teman saya banyak yang. Kalau saya sih penerjemah belum profesional lah. Belum profesional tapi banyak gitu kan. Apalagi kalau yang penerjemah tersumpah kayak gitu. Saya itu bukan. Saya hanya fiksi kan. Lebih banyak fiksi. Jadi bukan yang penerjemah kayak perjanjian kerjasama gitu. Jadi bukan yang itu. Jadi so far yang diterjemahin itu fiksi semua. Jadi lebih ke fiksi. Jadi itu netizen yang baik hatinya bahwa profesi menerjemah itu ternyata banyak. Ya. Ada yang tersumpah. Saya pernah menggunakan jasa itu. Menerjemahkan hal yang biasa itu cuma dibayar per karakter 25 sampai 50 perak gitu kan. Tapi ketika tersumpah 150 gitu kan. Itu dia. Tapi memang karena itu dokumen hukum. Dokumen perjanjian bisnis gitu kan. Ada juga profesi penerjemah untuk subtitle film. Ya. Nah itu kan. Jadi selain double yang mengisi suara yang menggantikan dari bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Tapi juga ada yang menerjemah film, movie, FTV, atau sinetron-sinetron dari Korea. Jadi profesi penerjemah itu banyak. Apalagi kalau yang jago bicaranya interpreter kan. Langsung acara-acara di kenegaraan gitu. Kenegaraan, di PBB. Wah itu bisa tajir melintir. Atau kalau suka jalan-jalan bisa jadi penerjemah tour guide gitu kan. Jadi dunia penerjemah itu banyak. Dan itu bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Contohnya Mbak Era nih. Sebelum filmnya tayang, dia sudah dapat duluan ceritanya. Sudah tahu ceritanya. Itu keberkahan yang sangat luar biasa. Kayaknya buku-buku ini kan juga belum diterbitkan saya udah tahu duluan. No, bukunya belum diterbitkan sudah tahu juga. Nah dari dunia menerjemah ini Mbak Era ternyata membawa dirinya sebagai penulis. Iya betul. Bisa cerita nggak gimana ketika dunia menerjemah yang pertama kali menjadi karir hidup Mbak Era tiba-tiba menjadi kebawa ke dalam dunia penulisan. Ya itu dia. Awalnya karena menerjemahin banyak fiksi gini. Akhirnya saya pun, wah kayaknya aku bikin cerita sepertinya juga bisa gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu saudara-saudara. Saya udah ikut banyak workshop menulis dimana-mana. Saya ikut. Karena saya pengen belajar. Ternyata karena menulis sering di depan laptop. Beleng. Apa sih tadi kayaknya kami mau cerita. Ya buka laptop 5 menit bingung ada makanan akhirnya matah. Akhirnya buka Facebook, buka Instagram. Yang kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya lama-lama pertama sih nulis non-fiksi. Pertama yang buku yang pertama diterbitkan. Itu pun keroyokan. Dulu dengan teman-teman. Oh buku bareng-bareng. Ada Dala, ada Icah, ada Mbak Anissa, ada Mbak Astri. Itu kita berlima. Itu teman-teman yang di Forum Lingkar Penang Jakarta ya. Betul. Pertama buku non-fiksi yang diterbitkan itu. Itu idenya dari Mbak Asmana Dia. Judulnya Muslimah nggak gitu deh. Perasaannya gimana ketika mau megang. Selama ini kan gue cuman menerjemah nih kan. Tapi ketika mau megang buku pertama, bagaimana feelingnya? Teru banget sih. Jadi banyak hal yang akhirnya ada nama aku di sampul buku. Terus kemudian sampai diundang beda buku. Itu pengalaman yang dulu tidak terbayangkan. Aku yang tadinya nggak bisa ngomong. Ketika menulis mau nggak mau jadi... Akhirnya bisa ngomong. Bisa ngomong. Aku kan aslinya pendiem banget. Eh serius. Gue nggak percaya ini. Serius aku tuh pendiem. Oke. Percaya aja pokoknya gitu. Tapi netizen itu pengalaman Mbak Era ya. Dari menerjemah tiba-tiba nulis cerita juga non-fiksi. Bahkan sekarang banyak buku-buku yang sudah ditulis. Ciklit-ciklit seperti ini. Nulis dibobok. Kemudian nulis buku cerita. Nulis perjalanan juga. Nulis opini juga. Ikut lombak menang banyak terus. Itu menjadi pertanyaan yang paling dasar yang harus saya tanyakan Mbak Era. Bagaimana cara Mbak Era memotivasi diri untuk tetap menerjemah, tetap menulis, dan tetap menghasilkan sebuah karya? Ya pengen sih apa yang kita tulis itu bisa bermanfaat. Jadi ini sebenarnya masalahnya agak personal sih ya. Kebetulan saya dan suami belum punya anak. Itu. Kemudian sebenarnya itu sedih sih kalau cerita itu. Jadi maksudnya Pak Tovan kan anak tunggal. Kita belum punya keturunan gitu kan. Tapi Pak Tovan itu bisa membesarkan hati saya. Luar biasa. Itu temen gue juga Tovan. Jadi bisa membesarkan hatinya gini. Jadi aku kan sempat ngomong kalau kita meninggal siapa dong yang mendoakan kita gitu kan. Karena kita nggak punya anak gitu kan. Terus jawaban beliau itu loh kan nggak cuma dari anak yang solek. Apa pahala yang tetap mengalir itu. Dari amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Dan menurut beliau itu dengan menjadi guru dan penulis itu adalah profesi yang paling tepat untuk seorang ibu lah khususnya aku. Karena dari situ kita bisa mengalirkan ilmu yang bermanfaat pada murid-murid. Betul. Kita juga bisa berbagi hal yang bermanfaat. Itu kan bisa insya Allah jadi amal jariah buat kita. Sangat sepakat. Sangat sepakat. Apalagi sekarang di era digital. Nanti semua buku kita juga jadi e-book. Yang akan bertahan berabad-abad bertahun-tahun. Betul. Ketika orang membaca. Pahalanya yang ngalir. Itu dia. Jadi motivasi kita sebenarnya sama Mbak Era. Jadi motivasinya sama banget. Saya nulis itu sebenarnya ingin meninggalkan legasi yang baik buat keturunan saya. Betul. Buat orang lain juga. Buat mahasiswa gitu kan. Jadi meskipun nanti saya sudah meninggal. Orang masih ingat. Era wati, her wati. Apalagi bukunya udah banyak banget ini. Ya Allah saya minder deh. Itu luar biasa itu. Insight terbaru buat saya. Dulu saya berpikir bahwa saya menulis buku itu yang penting mahasiswa bisa baca. Dan ternyata memang itu menjadi salah satu bentuk amal jariah juga ya. Betul. Jadi bahkan memang nyontrol gini. Imam Bukhari gak punya keturunan. Tapi kitabnya kan sampai beramal-amal. Ya dibaca terus. Itu yang menginspirasi. Makanya aku nulis kalau kayak gini-ginilah. Misalnya menulis tentang doa. Tentang kayak gini-gini. Dan semua buku anak. Yang semua buku anak yang saya tulis itu. Aduh sorry. Kayak gini nih. Itu. Insya Allah istinya tentang kebaikan lah. Saya berusaha untuk. Ini kan apalagi untuk anak-anak kan. Untuk anak-anak kita harus mengajarkan kebaikan. Jadi. Ini buku nih. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Kayak ini juga. Ini kan waktu itu jadi nominator. Buku islami terbaik. Di Islamic Book Fair 2014. Padahal saingannya waktu itu. Tentang buku-buku yang. Tentang kisah nabi. Tentang doa sehari-hari. Ini kan kayaknya bukan gak islami ya. Tapi ternyata. Ini kan isinya. Hal-hal kebaikan yang. Dan menurut juri itu juga. Justru itu yang islami kan. Oke. Nilai-nilai tentang kerjasama. Tentang kejujuran. Tentang tolong-menolong. Tapi di deskripsikan dan dikemas dengan hewan-hewan. Fabel. Betul. Jadi gak harus dengan ini. Tapi sepanjang isinya tentang kebaikan. Ya itulah nilai-nilai islami yang sudah sublim ke dalam cerita binatang. Luar biasa. Insat hari ini netizen yang baik hatinya. Jadi sebenarnya ketika kita dibatasi satu jalan. Kita jangan menyerah di jalan itu. Nah itu dia. Kata Pak Taufan juga. Allah tuh ngasih jalan banyak loh. Oh betul. Gak hanya dengan punya anak gitu. Itu tapi bisa dengan. Jalan yang lain. Nah itu. Allah tuh mah adil. Jadi ya udah. Betul. Netizen yang baik hatinya. Kita akan menunggu karya-karya dari Mbak Era. Amin. 3, 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Amin. Amin. Oke netizen yang baik hatinya. Saya ingin mengatakan bahwa setiap orang punya cerita. Setiap orang punya kesedihan. Setiap orang punya kebahagiaan. Tapi yang paling penting adalah tetap berbuat baik. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.